Hasil uji kebugaran terhadap 379 calon jamaah Haji Tabalong menyatakan 20 persennya berkondisi baik, 40 persen berkondisi cukup, dan 40 persennya berkondisi kurang Hal ini berdasarkan hasil uji kebugaran yang diikuti seluruh calon jamaah di empat puskesmas di Tabalong beberapa waktu lalu Uji kebugaran tersebut dilakukan berbagai cara Yaitu tes jalan cepat atau jogging sejauh 1,6 km Tes jalan 6 menit bagi lansia untuk mengetahui daya tahan jantung, paru-paru, dan otot Selain itu ada juga tes kekuatan otot, tes keseimbangan, dan tes kelenturan yang bertujuan mengetahui komposisi tubuh Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Haji Taufiqur Rahman Hamdi, mengatakan Calon jamaah dengan hasil kebugaran kurang diharapkan secara rutin melakukan aktivitas fisik Guna meningkatkan kondisi kebugaran sebelum keberangkatan Hasil tes kebugaran tersebut secara umum hasilnya adalah 20 persen itu dalam kategori baik ya Kemudian 40 persen cukup dan 40 persen kurang Nah untuk yang kurang ini kita harapkan nanti ada semacam tindak lanjutnya Berupa kegiatan-kegiatan, aktivitas fisik Sehingga nanti kita harapkan pada saat rentang waktu menjelang mereka berangkat ke tanah suci itu sudah bisa ditingkatkan status kebugarannya Untuk diketahui penyelenggaraan uji kebugaran haji dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2016 Tentang istigha kesehatan jamaah haji Dikarenakan selama beribadah haji memerlukan kesiapan fisik prima Yang aktivitasnya sama dengan aktivitas berat sekegiatan sehari-hari Mohamad Aditya, TV Tabalong, melaporkan